Intro Hai sahabat gamescape dimanapun anda berada Kita jumpa lagi di channel youtube Kesayangan kita Tentu saja channelnya para pengguna perangkat lunak bebas atau floss Yaitu free, libre, dan open source software Nah di kesempatan kali ini Saya ingin share kepada teman-teman semua Satu buah pertanyaan dari teman-teman di komunitas gamescape Yaitu di facebook ada sebuah pertanyaan Nah ini dia dari mas Lokup Cece Misbah Bagaimana cara membuat seperti ini ya Nah ini adalah text effect Dengan mode perspektif ya Seperti ini Ini mungkin kalau di inkscape juga bisa dilakukan ya Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya berikut ini Oke yang pertama kita buka aplikasi inkscape-nya terlebih dahulu Nah disini saya akan coba atur di dokumen propertiesnya Saya atur menjadi 200 dikali 200 mm saja Tekan F12 untuk menghilangkan dialognya Oke yang pertama kita siapkan textnya terlebih dahulu teman-teman Ini akan saya coba percepat supaya lebih Lebih ini ya Tidak terlalu berlama-lama ya Oke disini textnya sudah jadi ya Namun sebelum itu saya akan tambahkan latar belakang Untuk memudahkan untuk melakukan pengeditan ya Kita gunakan warna putih saja Kita taruh di bagian belakang Tekan ini ya Seperti ini Oke kita grup terlebih dahulu Ctrl G Kita butuh 3 Kita butuh 3 karena nanti mungkin kita bikinnya seperti ini ya Kita buat menjadi 3 Tapi disini saya akan membuat 2 saja Kita duplikat saja Ctrl D Nah disini saya sudah punya 2 Yang satu disini saya gunakan posisinya rata kanan ya Nah seperti ini Oke jika sudah Kita sudah punya text Kita mempersiapkan bentuk perspektifnya Kita bisa menggunakan tools 3D ya Atau tekan X Kita bisa klik dan drag seperti ini Nah ya Oke gak masalah Seperti ini dulu nanti bisa dilakukan pengeditan ya Kita bisa pilih Kita pilih Kita pindahkan kita rotasi saja ya Set Seperti ini Nah Lalu kita gunakan box nya Kita pindahkan ke sisi sebelah sini Supaya tidak terlalu distorsi ya Oke Bagian bawah pun juga demikian Bagian bawahnya agak kita naikin Supaya terlihat perspektifnya kelihatan Lebih jelas ya Kita naikkan ke atas Oke Seperti ini mungkin Mungkin agak sedikit rumit ya penggunaannya ya Nah ini teman-teman bisa klik and drag posisinya Dipilih node yang ada disini ya Nah Kita tarik kesini Ini kita tarik kesini supaya lebih Lebar Ini kita Tarik kesini Dan ini kita tarik ke bawah Nah Terlalu distorsi ya teman-teman ya Supaya tidak distorsi Sumbu Z nya ini kita tarik ke bawah Nah Lalu disini kita Naikkan ke atas Oke Ini juga kita naikin ke atas sedikit Oke Nah ini juga kita naikin ke atas Ini juga Supaya bagian atasnya kelihatan ya Supaya bagian atasnya kelihatan Maka ini kita naikin ya Ini adalah perspektif tiga titik ya Kita tarik seperti ini Ini juga Nah Nah seperti ini mungkin ya Maaf kepencet ya Kita tekan ctrl Z Kita balikin lagi Nah disini Kita paskan di halaman ya Supaya tidak overlap Nah seperti ini mungkin ya Bagian atasnya terlalu kelihatan jelas ya Nah kita miringin sedikit Kita turunin ke bawah lagi Nah ini juga kita turunin ke bawah Baru ini kita naikkan Setengah ya Oke cakep ya Ini kita geser dikit Ini kita geser Oke saya rasa seperti ini sudah cukup ya Oke Tekan S Oke ini sebagai acuan untuk kita Menempatkan teks ini disini ya Oke yang pertama Kita ubah teksnya menjadi path Supaya bisa dimodifikasi ya Kalau tidak diubah menjadi path Tidak akan bisa ditambahkan path effect ya Jadi kita menggunakan path effect Namanya perspective ya Kita klik path Path effect Seperti ini kita pilih plus ya Nah disini kita pilih Perspective Nah perspective atau envelope Oke disini kita sudah punya Cara menggunakannya teman-teman gunakan edit path by node ini Atau tekan N Nah aktifkan snapnya teman-teman Utamakan yang berhubungan dengan kus ya Kus ini yang sudut ya Kita klik and drag ke sini Nah ups ini belum kita Ubah menjadi path ya Kita ubah menjadi path terlebih dahulu Path object to path ya Lalu kita tambahkan perspektif Tekan N Klik yang ada disini Ini klik yang ada disini Ini klik ada disini Nah ini tidak kelihatan Kenapa? Karena dia berada di layer bawah ya Jadi kita pindahkan dia ke atas terlebih dahulu nih Kita pilih ini Kita taruh paling atas Nah seperti ini ya Oke sudah jadi ya teman-teman Kita tambahkan berikutnya Ini sama Kita duplikat saja Ctrl D Kita gunakan edit path by node lagi Supaya tidak Tapi kalau teman-teman ingin ganti teks Boleh ya silahkan Ini saya pakai Karena sebagai contoh Saya pakai yang sudah ada saja Nah Oke sip Oke jika sudah Berikutnya yang ini Ini posisinya seperti apa ya Nah posisinya seperti ini ya Oke ini kita tambahkan 4 efek lagi Namanya perspektif Kita gunakan Oh ini belum kita convert to curve ya Kita Object to path terlebih dahulu Kita gunakan perspektif Pilih edit path by node Lalu kita arahkan Ke Sini Oke disini Juga ini disini Dan Ini disini Ini juga disini Oke Kita pilih selection tool Lalu kita taruh di paling atas Nah Oke saya rasa cukup ya teman-teman Sudah jadi Seperti ini tinggal kita buang saja Yang bagian 3D nya tadi Ini kita geser ke atas dulu Satu Dua Lalu kita pilih ini Kita Buang Kita kembalikan lagi Sat Satu Dua Oke Kita lihat dalam mode outline Apakah sudah sama Sudah nempel atau belum Oke semuanya sudah nempel Persis ya Oke Ya itu tadi adalah Tutorial bagaimana cara membuat Text effect Dengan mode perspektif ya Oke mudah-mudahan Tutorial ini bisa menjawab Pertanyaan dari teman-teman di Komunitas Inkscape Indonesia Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Sampai ketemu lagi di channel kita berikutnya Oke